hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima sama perkara langsung dari jalan hingga setiwa Pontianak yang terletak di Kecamatan Pontianak Utara kota Pontianak Nah bisa disaksikan itu di belakang saya merupakan tumbuhan sampah yang sudah berhari-hari tidak dianggap oleh pihak terkait nah dari informasi yang saya dapatkan dari warga setempat bahwa tumbuhan sampai ini sudah kurang lebih empat hari tidak dianggap oleh dinas kebersihan dan ini dulunya kata warga itu merupakan memang tempat tumbuhan sampah sementara dulu ada bak di sini tapi semenjak ada perbaikan saluran air air di sini jadi baknya itu sudah diadakan tapi memang setiap harinya dulu biasanya itu dianggap tapi ini katanya sudah beberapa hari ini tidak dianggap jadi membuat tumbuhan sampah ini memanjang di samping nah bisa dilihat dulu belakang sana tumbuhan sampahnya panjang sekali dan untuk dikota Pontianak ini sebenarnya peraturan pembuangan sampah itu sudah ada sudah jelas juga pembuangan sampah itu wajib dari pukul 6 sore sampai 6 pagi itu membuang sampah dan dari pihak keberdinas kebersihan sendiri biasanya itu dari subuh-subuh itu sudah dianggap dari siang harinya kota Puntianak itu sudah bersih dari sampah dan saya juga erang kenapa di lokasi ini masih ada tumpukan sampah karena lokasi ini tidak jauh dari SMK Negeri 2 Pontianak dan juga tidak jauh dari kantor kesempatan Pontianak utara kalau misalnya dari kantor kesempatan itu paling tidak sampai satu kilometer sudah sampai nah untuk akses jalan satu siwa sendiri merupakan jalan akses utama ya keluar masuknya kendaraan dari Pontianak menuju kota-kota di wilayah Kalimantan barat yang lain seperti kota Singgawang Kabupaten Mempawa Kabupaten Sampes Landak dan lain sebagainya bahkan untuk mancanegara juga bisa untuk melalui jalur jalan kartu setiwa ini nah untuk informasi selengkapnya kalian bisa aksesnya nanti di portal di Tribun Pontianak di Tribun Pontianak.co.id terkait sampah yang bersedakkan dan menyebabkan aroma sedap ini dan ini saya saja ini berjarak kurang lebih beberapa meter aromanya tidak sedap apalagi pada saat saya di depan sana itu saya juga dan siang hari ini aromanya itu memang tidak sedap pasti yang melintas disini pun sudah tercim juga aroma dari sampah-sampah ini kena 3.000 sekian dari saya dari kota Pontianak Tribun Pontianak pernyanto melaporkan bye-bye ini sampai yang menumpuk di jalan kartu setiwa sudah berapa hari sudah empat hari sama hari ini hari Sabtu ini empat hari ini disebabkan apa memang ini tempat pembuangan sampah sementara atau gimana memang tempat sampah soalnya cuman grenase kemarin dibangun baktual tidak dibangun lagi ini hancur grenase itu tidak dibangun lagi ini memang di sini dulunya TPS ke Bang? TPS sering diangkut Bang? sering tapi baru-baru ini tidak pernah dah dalam empat hari ini dan harapan warga ini Bang warga setempat seperti apa nih Bang? ya supaya diangkut lah supaya gimana dalam lingkungan ini kan mau kesehatan ini kan dan tidak sehat baunya